Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey teman-teman Kita ini lagi perjalanan Wow Dari lokasi hutan ini perhutan-hutanan Sendiri ini teman-teman Semoga tidak terjadi apa-apa ya Kita tes dulu pencahayaannya Ketika di jalan yang seperti ini ya Bisa dibilang di jalan yang Wow Basah Berembun Dan sepi Mana belah jalan ini teman-teman Wow Ayo kita tes pakai lampu kabut Ini lampu kabut nih ya Portit juga lampu kabut ini teman-teman Kok di jalan seperti ini ya Saya tutup jendela aja dulu teman-teman Lampu kabut Tambah di dua laser Ditambah Fini Wow Kita matikan Lampu kabut Wow Ekbem Inilah perjalanan saya teman-teman Kali ini Ini jam berapa Jam 8 malam Ini jalan lintas Takingon Melabuh Tapi saya dari arah jalan lintas Melabuh ke Takingon Tapi gak dari sana Kita dari Tanah Dapet Tadi ada urusan ya Urusan Sedikit lah pokoknya Wow Bismillahirrahmanirrahim Semoga tidak terjadi apa-apa ya teman-teman Kok saya sendiri yang jalan ya Menapis orang-orang ini Macam mana ceritanya ini Hmm 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 Wow Kalau tidak ada orang Bisa iklim Kalau tidak ada orang Silau men Tikungannya berliuk Jalannya agak bergelompang Bergelompang sedikit Lampu kabut Kita tambah Lampu kabut Kita tambah Berbicos Matikan lampu kabut Oke Lampu kabut mati Lampu kabut Lampu kabut Itu Arah jalan ke kebun kita itu Kanan ini Kanan persimpangan Masuk ke dalam Kanan Kebun serai Serai wangi Macam ada yang tertahan Oh rupanya asyik Hidupkan Berembun nanti Kasihnya berembun Enggak Enggak kontras Enggak Enggak terang Kita merekam nanti Hidupkan saja Terima kasih Masya Allah Ini jauh nih teman Baru ada Perkampungan Ini tanjakan Turunan Tanjakan turunan Tadi Kedepan lagi Ada Turunan Kepanjang nanti Oh Terima kasih selap tuh kacanya teman-teman ya biar lebih lebih josh cahayanya kabut ini sesuai dengan permintaan teman-teman ada kemarin coba dites di jalan berkabut ini sambilan terus sambil berkabut coba kita tambah lampu kabut ini ada sekelah khususnya ini lampu kabut ini kemarin itu kita buat coba kita matikan lampu utama ini lampu kabut worth it juga ini kita hidupkan lampu utama ik bim oh mak ngeri bro jalannya kawan disini teman-teman jadi kita klepsom kan dulu ini tambah lampu kabut ini lampu kabut aja nah khusus lampu kabut itu worth it juga lampu kabut di dua laser mati itu ini ditambah dengan di dua laser coba lihat ini ditambah dengan di dua laser walaupun worth it cuma beberapa meter hidupkan lagi oh ik bim ini lampu kabut masih menyala ini mati ini menyala itu dia pantulannya seperti di kamera coba matikan lampu kabut ini mati lampu kabut ini teman-teman jalannya tikung-tikungan ini perjuangan ya bisa dibilang ini pulang sambil berjuang lah ini gak usah curhat disini kita bro tengok tuh lasernya tuh teman wuh Fenix P5 Gen 2 ini ada laser ya laser itu di tengah-tengahnya itu coba lihat tuh lasernya itu wuh hidupkan lasernya lagi wuh my god ini ngepas ini ada teman-teman kita yang meminta kemarin itu di kabut pekat kita harus berani teman-teman kita gak boleh macu ini hidup lampu kabut agak kuning-kuningan kaca mulai berembun hidup kenasi lagi matikan lampu kabut anak-an-an-an-an-an-an-an Lihat lasarnya ya Uh, dari bro Terlihat lasarnya Wow, tidak apa di bawah Turunan ini ekstrim Turunan ini curang Tuh, di kanan itu baru diperbaiki jurang Di kanan ini jurang Baru diperbaiki kemarin Nampaknya ada kerusakan lagi Terima kasih Baru ada satu kendaraan lewat Sudah lamanya dari tadi Kita ngonten Sudah 14 menit 53 detik Baru Ada Satu kendaraan yang lewat Berasapnya jalan ini Asapnya Nampaknya 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 kacanya membeku dari luar Ini ada rumah penduduk Tapi Tidak ada Tidak ada penghuninya Oh ini ada satu yang kiri Satu kaki Satu kaki Alkaknya Satu kaki Ini Sali Satu had Oke teman-teman Saya bacakan kode Kode ya teman-teman Masya Allah Allah Akbar Subhanallah Allah Akbar Sebentar ya teman-teman Nanti saya ceritakan Padahal sudah tidak perkampungan kan Cuman Kepala saya merinding Berdiri bulu kuduk saya Kayaknya saya koleksionkan Tidak berhenti-berhenti saya koleksionkan tadi Emang kok Itu kem 8 namanya ya Kem 8 Itu Kalau pulang malam Lewat si bus Itu selalu merinding Bulu kuduk saya teman-teman Makanya saya bilang Kode-kode Saya menceritakan tadi itu sebenarnya Cuman Saya gak cangguk Ceritain di lokasi itu tadi ya Makanya saya Nyebut-nyebut tadi ya Kalau gak salah itu Dulu lokasi pembantaian Masa komplek GAM Sama RII dulu Itu lokasi Pembantaian Banyak hal-hal yang aneh Dulu kemarin itu Jam 8 lewat juga Pulang malam ke situ Saya entah saya Mata saya ini Pengelihatannya sudah apa Yang jelas disitu Kemarin itu pernah Naik motor lewat Itu ada Hitam besar Ya Ada di rumah tadi Bukan di rumah Pokoknya di pinggir jalan itu Ada sejenis Makhluk Pokoknya entah Entah benar itu Makhluk Penglihatan saya itu Besar Hitam Tinggi Wajahnya gak jelas Makanya Wah Kalau melewati itu Mengeri teman-teman Padahal saya sering lewat Disitu malam-malam Dan kan itulah Kalau lewat jam 8 malam Disitu Wow Beri bro Rasanya Berdiri Rambut saya ini Tadi ini Oh mungkin teman-teman Belum tahu Kami ini di Kabupaten Hacitengah ya Dulu disini Rawan komplek juga Antara RI dan GAM Mungkin disitu Salah satu Kata Ada kata Beberapa Orang ya Ada lokasi Pembantiin Disitu Baiklah teman-teman Karena memori Sudah full Ya Ada beberapa menit lagi Ini ya Oh ada 8 menit lagi Sedikit lagi Kok gak ya Pokoknya Kalau lewat situ Walaupun saya dalam Dalam mobil ini Cuman Tetap berdiri Bulu kudukku Sama bulu romaku Itu teman-teman Tetap berdiri Padahal Padahal pintu Sudah dikunci Semua Tadi Bukan Ya ditutup Dikunci Dan ditutup rapat Pecal yang Dekat kanan saya ini Saya buka sedikit Tadi Bang kalau tutup rapat Semua pun Wah pastilah Merinding Itu Ini udah masuk Perkampungan Padahal kita dari pertama Tadi mulai dari hutan Cuman gak ada merinding Gak ada Aura-aura yang Negatif Tadi kan Hutan gak ada Berpenghuni Cuman Ini tadi Dekat perkampungan Itulah ngeri Sampai jembatan Tadi Setelah jembatan Tadi Itu udah Lumayan Gak Gak Merinding Lagi Padahal Seharusnya Kalau logika Kita Merindingnya Di hutan Tadi Di tempat Sepi Tanjakan Turunan Tadi Tapi Allah Alam lah Banyak Allah Yang tahu Yang jelas Bukti Nyatanya Seperti yang Saya ceritakan Tadi teman-teman Saya gak Bohong Gak Ngarang Apa artinya Bohong Dan ngarang Gak ada Gunanya Di sini Kayak gak Hujan Tadi Bukti Bukti Mata 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 Mungkin tadi disini gerimis cuman ya Ini udah hama yang penduduk disini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton